Oke Pak Reza, atas polemik yang muncul akibat insiden di kedutaan Inggris Muncul juga desakan agar dubes Inggris itu meminta maaf Bahkan diusir dari Indonesia Nah desakan seperti ini akan berbenturan dengan konteks ekstra teritorial tadi ya Pak Di kantor kedutaan Nah apa betul Pak kantor kedutaan itu benar-benar kebal dan bebas sebebas-bebasnya Sesuai dengan ideologi negara asalnya ya Pak Memang ada prinsip ya diplomatic immunity ya Dimana-dimanapun diplomat itu berada di seluruh negara wilayah Indonesia Itu dia harus dihargai hak, dihargai martabatnya Kita harus akui kedutaan besar itu kebal Tidak boleh sembarangan seorang aparatur keamanan itu datang ke situ gak sembarangan Gak boleh Dan itu dilindungi oleh Vienna Convention yang tadi itu Saya pikir kita gak bisa mendesak dia untuk pulang Ini tergantung pada ini ya Pada dialog antara dubes ini dengan pejabat tinggi kementerian luar negeri Ini kan rahasia Kita tidak ngerti apakah dialognya itu dalam bahasa yang sama Apakah dialognya itu dengan bahasa yang keras Apakah dialognya itu dengan bahasa yang santun Saya gak ngerti Tapi kalau saya lihat pengalaman negara-negara yang besar Berhubungan dengan negara-negara yang kecil Kalau negara kecil itu dipanggil ke kedubes Bahasanya itu sangat keras Tapi tidak dibukakan kepada publik Karena bisa malu sang dubes tersebut Dan bisa mempengaruhi maruah negara tersebut di dunia Dan saya yakin dubes Jenkins ini ya sangat senior Tapi ya gimana ya Owen Jenkins ya Mulutmu harimaumu Kemudian belum Dia lupa bahwa di Indonesia itu Adat istiadatnya beda dengan Inggris Dan kita tidak mau urusan-urusan hukum kita Dijadikan isu internasional oleh negara yang lain Sudah tidak masanya lagi Medcom.id A part of Media Group Network